Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang layout di dosen grafis materi ini adalah bagian dari mata kuliah komputer grafis yang ada di fakultas dakwah IAIN Purwoperto oke, apa itu layout? layout ini adalah letak-letak elemen grafis pada media desain dua dimensi, dimana layout yang dibahas disini, ini menekankan pada layout grafis menggunakan aplikasi Inkscape atau Jim layout buku, majalah, dan sejenisnya, ini nanti menggunakan aplikasi Sribas InDesign atau Quark Express yang mana untuk layout buku dan sejenisnya, layout buku, majalah dan sejenisnya, itu kalau di semester-semester yang lalu adalah satu mata kuliah di satu semester tersendiri ini ya namun untuk mata kuliah ini saat ini dihapus dan kemudian dilebur ke mata kuliah komputer grafis yang nanti akan kita gunakan Inkscape atau Jim nah, terkait dengan layout layout itu nanti identik dengan grid jadi, grid ini adalah untuk membagi halaman menjadi beberapa bagian yang masing-masing diisi dengan elemen desain termasuk weight space jangan lupa ketika kalian mau desain apapun itu poster, majalah kemudian cover, kemudian ada brosur, kemudian ada balio, ada infographic dan seterusnya jangan lupa disana sisakan ada namanya weight space atau area kosong yang memang itu sengaja dibikin untuk memberikan ruang putih atau ruang kosong istilahnya weight space kemudian, weight space disini bisa kalian lihat ini untuk contoh dari layout the power of the third nah, disini kalian bisa lihat ada text kotak hitam disini lalu ada image, lalu ada image disana lalu disini text lagi lalu disini ada kosong kosong weight space ini nanti gak ada apapun disana hanya putih saja atau background sesuai dengan warna backgroundnya atau bisa juga nanti dibikin kombinasi seperti ini ada text, ini dua kolong disini kosong tengah-tengah kosong ini image, image, ini text, ini weight space lagi juga bisa jadi disana itu penting untuk memberikan ruang kosong contohnya seperti apa? nanti bisa kita lihat disini nah, ini kalian lihat contoh yang ada ini misalnya ini kan yang dibikin ini ya ini text, lalu ini ada weight space ini ada image lalu ada text lagi nah, untuk text yang disini tidak kemudian full tapi tetap ada weight space-nya itu ya ini juga ada weight space ini ada weight space ini kan weight space yang ini image ini gambar yang ini ini weight space lagi kosong ini juga weight space ini sesuai dengan ini kalian bisa cek nah, ini ada tulisan kecil ini nah, jadi layoutnya gridnya seperti ini ya, kemudian eksekusinya hasil desainnya misalnya ini untuk cover buku adalah seperti ini itu contohnya ya kemudian ada rule of thought ini tadi yang saya singgung di depan ini adalah metode untuk membagi halaman ke dalam tiga baris atau tiga kolom nah, disini untuk tiga baris sorry, untuk tiga kolom biasanya itu adalah untuk brosur yang lipat lipat tiga itu ya nah, ini secara umum seperti ini tapi untuk desain-desain poster emo grafis kemudian ada baliho dan seterusnya itu bisa kombinasi antara baris dan kolom secara bersamaan tapi kalau untuk brosur biasanya lipat itu biasanya tiga kolom kolom satu kolom dua kolom tiga tapi kalau untuk yang lain itu nanti kombinasi vertikal dan horizontal sehingga nanti disana akan ada sembilan kotak seperti contoh yang ada di sini ini satu, dua, tiga ini kan tiga baris dan ini tiga kolom nah, dari sembilan kotak ini nanti kita bisa melakukan berbagai macam kombinasi disana ini ya dua kolom hitam nah, sini white space ini dua kolom hitam di sebelah kanan sebelah kiri image dan seterusnya nah, kemudian-kemudian kombinasi seperti ini ini akan menjadi sangat banyak nantinya gitu ya kemudian ini adalah contoh dari bagaimana tiga baris dan tiga kolom gitu ya dengan berbagai variasi ya contohnya ini ada logo lalu disini ada caption lalu ada naskah isi lalu ini ada ini variasinya logo di atas kemudian captionnya ada di kiri atas ini ada dua kolom ya dua kolom untuk satu paragraf ini ada dua kolom juga untuk beberapa paragraf di bagian bawah baru ada nah, ini jadi untuk satu satu desain itu nanti kita bisa membuat beberapa alternatif jangan lupa disana kalau kalian perhatikan semuanya ini ada wait space ini kosong gak ada apapun kosong kosong gak ada apapun kosong nah, gak ada ini juga gak ada ini kosong ini kosong ini kosong nah, jadi wait space itu adalah penting untuk membuat desain kita menjadi kelihatan estetis atau indah itu begitu nah, ini contoh rule of third ya ruang kosong tetap ada dipertahankan disana kalian lihat ini baris 1 baris 2 baris 3 ini kalau misalnya mau diletakkan disini agak gisar ke kanan bisa juga tapi nanti estetikanya menjadi kurang nih yang bagus ini contoh bagus ini ya nah, jadi orangnya ini tidak terlalu minggir ke kanan juga tidak terlalu ada di tengah rule of third ini pedomanya jadi, figur orang itu berada di kolom kedua dan kolom ketiga gitu ya nah, kemudian untuk tulisan ini jadi baris ke satu dan sebagian baris kedua ini kok kecil seperti ini kalau misalnya mau diperbesar bisa tapi estetikanya menjadi kurang bagus karena yang ditonjolkan ini sama judulnya kira-kira begitu ya jadi wah, ini kan emang-emang ada ruang kosong mending initial year future ini dibesarkan boleh tapi menjadi kurang indah itu ya nggak salah nggak gitu ya ini semuanya akan dipenuhi ini kan emang-emang jadi nggak begitu terbaca ingin dibesarkan boleh tapi menjadi kurang indah itu saja gitu ya nggak salah nggak boleh silahkan nah model yang kedua ya selain selain rule of third itu adalah fibonacci sequence nah, ini adalah metode layup yang kedua dimana dari fibonacci adalah urutan angka yang dimulai dari 1 dimana urutan angka berikutnya adalah penjumlahan dari 2 angka sebelumnya 1 1 2 1 tambah 2 3 3 tambah 2 5 5 tambah 3 8 8 tambah 5 13 13 tambah 8 21 21 tambah 13 34 dan seterusnya nah, ini contohnya dari uncur terkecil ini ada di sini 1 tambah 1 ini 2 nah 1 1 ini 2 2 tambah 1 3 gitu ya ini yang ketiga 3 tambah 2 5 ini kotak mulai kelihatan 5 tambah 3 ini 8 hasilnya di sini 8 tambah 5 13 ini 13 kotak sini ya 13 tambah 8 21 hasilnya ini kotak ini 21 tambah 13 34 hasilnya ini letakkan di sini nah, kalian bisa lihat ritmo atau iramanya 34 tambah 21 adalah 55 diletakkan di sana 55 tambah 34 89 ini letaknya di sini 55 tambah 89 144 ini ada di sini nah, ini adalah contoh dari kaedah desain menggunakan prinsip atau menggunakan model Fibonacci seperti apa contohnya kita lihat ini ini adalah untuk desain website website ini halaman utama ini ya kemudian di sini ada naskahnya kemudian di sini ada isi yang lain ini detail-detail ada di bagian kanan bawah atau bisa juga kombinasi dari beberapa Fibonacci ini ya ini 2 Fibonacci 1, 2 itu bisa juga ada detail ada dan seterusnya harmony of design yaitu ketika semua elemen di halaman ini diatur dan ditata secara efektif nah, ini ya ini harmony of design kalian bisa lakukan kombinasi ya rule of third ini kalian lakukan kombinasi seperti apa silahkan kemudian harmony of design yang berikutnya adalah rhythm yaitu aliran dan pergerakan dalam halaman kalau misalnya kita membuat brosur nah, di sini nanti antara kolom 1 dan kolom 2 ini sebenarnya adalah satu kesatuan kalau dijadikan satu seperti ini nanti dilipat jadi tiga akan kelihatan ini saja kalau misalnya yang ini ditutup nanti kelihatan ini saja nah, ini adalah teguan yang ketiga proporsi yaitu pengaturan elemen desain pada halaman yang membuat satu elemen penting lebih besar dari ukuran yang lain nah, ini contoh untuk yang jelek adalah yang sebelah kiri the business card on first glance appears to be designed well ya it isn't until you look more closely that you realize that the information is a jumble jadi wargu itu ya tulisannya gede KB tidak ada titik tekannya dan seterusnya yang ini sedikit lebih bagus mana yang gede mana yang kecil itu ya namanya ini kemudian jabatannya agak kecil ini juga sebenarnya masih kurang bagus juga ya tapi masih lebih bagus dibanding yang sebelah kiri kiri-kiri begitu ya jadi bukan salah itu gak ada yang salah dua-duanya cuman indah dan agak indah itu aja kemudian konsistensi ya nah, konsistensi desain adalah ketika pilihan yang sama ini dibuat untuk elemen desain yang mirip nah, misalnya pilihan jenis font yang mirip yang seperti di materi yang sebelumnya gunakan jenis font dari keluarga yang sama misalnya areal lah nanti ada areal black ada areal narrow ada areal dan seterusnya arejuler dan sebagainya itu ya pilih shape yang sama untuk beberapa elemen nah, misalnya ini kotak oke, mana ini sebentar nah, ini kotak kotak karena ini pakai prinsip kotak-kotak nah, semuanya juga kotak-kotak contohnya begitu nah ini repetition pengulangan kalian bisa lihat ini unsur elemen ini ada di setiap bagian ini satu ini mirip dengan yang ini mirip juga nanti dengan yang ini untuk halaman sebelah kanan gitu ya nah itu adalah contoh dari bagaimana untuk pengulangan-pengulangan di setiap bagian nah, pengulangan halaman yang sama pada halaman yang lain gitu ya kemudian balance atau keseimbangan yaitu layout bentar elemen desain simetrik ya, bisa juga asimetrik ya, kalau yang sebelah kiri ini simetrik kalian bisa lihat kalau ini ditekuk ini bagian kiri dan kanan akan sama persis tapi kalau ini yang asimetrik kenapa? karena di bagian kanan ini kalian lihat ada anomali yaitu CD included gitu ya ini juga termasuk yang simetris simetris yang secara vertical nah, ini adalah beberapa prinsip yang kita gunakan nanti di dalam membuat layout sebenarnya ini adalah sama seperti ketika kita akan membuat desain secara umum kita gunakan prinsip-prinsip yang sama ada balance ada repetition ada konsistensi ada proportion ada sedikit istilah yang disana itu berbeda unity misalnya dan sebagainya jadi antara material layout dengan prinsip-prinsip desain secara umum itu sebenarnya adalah sama ya nah, ini adalah penjelasan dari material kita tentang layout oke, untuk selanjutnya nanti ada tugas yaitu untuk membuat layout buat layout sebanyak 4 halaman menggunakan kaedah rule of third atau fibonacci sequence jadi silahkan kalian pilih salah satu ya kemudian terapkan prinsip harmony of design dalam layout yang anda buat ya dari prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas ada balance ada repetition ada konsistensi ada proportion ada rhythm nah, itu silahkan kalian bisa pilih salah satu salah dua salah tiga atau kalian bisa kombinasikan dari beberapa prinsip tersebut gitu ya nah, kemudian buka file buku inspirasi layout yang nanti saya sertakan sebagai materi suplemen di E-Class untuk inspirasi anda gitu ya bagaimana untuk membuat elemen-elemen desain layoutnya itu nanti ada berbagai macam format gitu nanti silahkan di cek di E-Class pembuat layout ini sangat disarankan menggunakan aplikasi Inkscape atau Jim ya karena yang kita pakai untuk praktikum adalah dua aplikasi ini ya kemudian desain layout ini nanti digumpulkan ke E-Class dalam bentuk format PDF nah saya kira ini untuk materi kita jika nanti ada pertanyaan silahkan kita bisa diskusikan di di fitur comment yang ada di Youtube atau di E-Class atau di group WhatsApp yang sudah kita bikin itu ya nah demikian materi yang saya sampaikan mengenai layout untuk selanjutnya nanti akan ada tutorial mengenai layout secara umum itu ya di materi yang lain sekian terima kasih mohon maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih